Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 Alhamdulillah Doa sudah kita lalui bersama Semoga Allah Memberikan Memberikan Kesehatan kepada kita Serta mengabulkan doa-doa kita Yang kita panjatkan kepadanya Amin Kita akan mempelajari tentang Ayu sholat tarawih dan mitir Nah anak-anak Sebentar lagi Kira-kira kurang 15 hari Atau dua mingguan Anak-anak akan melaksanakan Puasa wajib Puasa apa namanya? Sudah kita pelajari kemarin? Puasa Ramadan Nah sekarang kita akan mempelajari Tentang sholat tarawih dan mitir Sholat sunnah yang dikerjakan saat bulan Ramadan Sholat tarawih Hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadan Sayang sekali Jika kita melewatkan begitu saja Supaya berkah Ramadan Sebanyak-banyaknya kita dapatkan Maka sholat tarawih Sebaiknya kita laksanakan setiap hari Agar kita mendapat pahala yang berlipat ganda Kita akan mempelajari tiga ya Yang pertama ketentuan sholat tarawih dan mitir Yang kedua doa sesudah sholat tarawih dan mitir Dan yang C Keutamaan sholat tarawih dan mitir Kita akan mempelajari yang pertama ketentuan sholat tarawih dan mitir Pengertiannya adalah Kita akan mempelajari satu persatu ya Anak-anak boleh mencatat atau Screenshot Pelajaran yang Bu Indikasikan Pengertian dan hukum sholat tarawih dan mitir Pengertian dan hukum sholat tarawih Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari Setelah sholat isya pada bulan romagon Sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah Istilah tarawih berasal dari kata roha yang artinya istirahat Disebut demikian karena pada saat sholat tarawih ada waktu untuk beristirahat sejenak Khususnya setelah dua kali salam Atau empat roha Ada juga yang berpendapat bahwa arti tarawih adalah santai Sholat tarawih disebut juga dengan Uyamu Romabon Yaitu ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam romagon Hukum melaksanakannya adalah sunnah mu'akad Apa sih sunnah mu'akad itu? Apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala Apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa Yang B, pengertian dan hukum sholat witir Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rokaatnya ganjil Yang dilakukan pada malam hari setelah isya sampai menjelang fajar Hukum melaksanakan sholat witir adalah sunnah Nanti bisa dipelajari pelan-pelan ya Boleh dicatat atau disikirim suut Yang kedua, waktu dan bilangan sholat tarawih dan witir A, waktu dan bilangan rokaat sholat tarawih Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya Pada malam bulan Ramadan Sampai menjelang terbit fajar atau waktu sholat subuh Jumlah bilangan rokaat sholat tarawih ada yang 8 rokaat dan ada yang 20 rokaat Jadi kita tidak usah saling menyalahkan ya Antara yang sholat 8 atau 20 rokaat Yang penting kita melaksanakan Yang tidak boleh adalah yang tidak melaksanakan Atau tidak ikut sholat tarawih Yang B, waktu dan bilangan rokaat sholat witir Waktu pelaksanaan sholat witir adalah setelah sholat isya Sampai menjelang terbit fajar Namun pada bulan Ramadan sholat witir dilaksanakan setelah sholat tarawih Jumlah rokaat sholat witir paling sedikit 1 rokaat dan paling banyak 11 rokaat Kita lanjutkan Yang ketiga, cara mengerjakan sholat tarawih dan witir Cara mengerjakan sholat tarawih Niat sholat tarawih 2 rokaat dan cara mengerjakannya Yaitu Artinya, saya niat sholat tarawih 2 rokaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala Imamnya, ya tinggal mengganti adaan imaman Allah Ta'ala Kita kan selalu menjadi makmum Bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih 2 rokaat Cara mengerjakannya adalah setiap 2 rokaat salam sampai genap 8 rokaat Atau 20 rokaat dan ditutup dengan sholat sunah witir 3 rokaat Kemudian yang B Niat sholat witir dan cara mengerjakannya Niat sholat witir 1 rokaat Niatnya Artinya, saya niat sholat witir 1 rokaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala Yang kedua, niat sholat witir 3 rokaat Niatnya Ini maaf ya, salah nanti diganti catatan anak-anak diganti fathah Artinya, saya niat sholat witir 3 rokaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala Cara mengerjakan sholat witir yaitu Jika mengerjakan sholat witir 3 rokaat, maka dikerjakan langsung salam tanpa tahiyat awal Kita lanjutkan yang B Doa sesudah sholat tarawih dan witir Doa sesudah sholat tarawih, kita pelajari terlebih dahulu ya Setelah melaksanakan sholat, biasanya kita selalu berdoa Begitu juga setelah sholat tarawih Taukah kamu doa apa yang dibaca setelah sholat tarawih? Ayo kita baca doa sesudah melaksanakan sholat tarawih berikut ini dengan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma jajalna bil iman kamilin Walil faraih dimu addin Walil salat hafidin Walil zakaat fa'ilin Walima'indaka talibin Waliafwi keragin Wabil hudamu tamasikin Wa'an illawimu aridin Walil adikin Walil nadhim Walil belak Walik Kesin Allahumma yawm Yawm aliku Salirin Wa ala alhawdi waridin Wa ila aljannati dakhilin Wa minal narinagin Wa ala sariril karamati qadiri qaidin Wa bihurin ayin Wa bihurin ayinin mutazawijin Wa min sundusin wa istabarqin wadin Wa istabarqin wadibajin mutalabisin Wa min ta'amil jannati akilin Wa min labanin wa asalim musafashasharibin Bi akwabin wa abariqa wakasin min ma'in Ma aladhin an'amta alayhim min alnabiyyin Wa assiddiqin wa shuhadai wa shalihin Wa hasun aulayka rafiqa Thalika alfaklu min Allahi wa kafabillahi alima Allahumma jjalna fi هذه الليلة الشهر الشريفة Al-Fatiha al-Mubarakat min al-suhadai al-mabbulin Wa la ajjalna min al-ashqiyai al-mardudin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajma'in Bi rahmatika ya arhamar rahimin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Mohon dimaafkan ya Kalau bu ini ada salah-salah baca Karena juga belum hafal Kita kan biasanya kalau Setelah-salah tarawih kan cuma amin-amin saja Jadi ini doanya Yang imamnya membaca doa ini Kita yang amin-amin saja Nanti anak-anak bisa Minta tolong orang tua ya Ayah atau ibu membacakan Atau mengajari anak-anak Untuk membaca doa-doa ini Atau dicari di buku sholat monggo Mungkin kalau ada yang salah Bu ini mohon maaf ya Kemudian doa sesudah sholat witir Taukah kamu doa apa yang dibaca setelah sholat witir? Ayo kita baca doa sesudah Melaksanakan sholat witir berikut ini A'udhu billahi minash shaytanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima A'udhu billahi minash shaytanir rajin Wa nas'aluka al-ghina'a an innaas Allahumma rabbana taqabbal minna salatana Wasiyamana wa qiyamana Watakushu'ana watadarru'ana Wa ta'abbudana Watammim taqsirana Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya arhamarrahimin Wasallallahu ala khayri khalqihi muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Kemudian yang C Keutamaan sholat tarawih dan witir Nah ini anak-anak Jangan sampai anak-anak meninggalkan Sholat tarawih satu kali saja Eman-eman ya sayang ya Karena keutamaannya Dari ke Sholat tarawih dari 30 hari itu Semuanya sangat luar biasa Kita akan pelajari bersama Yang pertama keutamaan sholat tarawih Suatu ketika Nabi Muhammad s.a.w. Ditanya tentang keutamaan sholat tarawih Dalam bulan Ramadan Maka beliau menjawab Pada malam ke satu Keluarlah dosa orang mukmin Yang melakukan sholat tarawih Sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia Kemudian pada malam kedua Orang yang melaksanakan sholat tarawih Akan diampuni dosanya Dan dosa kedua orang tuanya Jika keduanya mukmin Ketiga Pada malam ketiga Jika melaksanakan sholat tarawih Para malaikat menyeru dari bawah ars Menyerunya seperti ini Mulailah untuk melakukan amal kebajikan Maka Allah s.w.t. akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu Pada malam keempat Orang yang beriman akan mendapat pahala Layaknya orang yang membaca kitab Taurat Zabur, Injil, dan Al-Quran Pada malam kelima Allah s.w.t. akan menganugerahkan pahala Layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa Pada malam keenam Allah s.w.t. memberikan padanya Pahala seperti pahala orang Yang melakukan tawas di Baitil Makmur Dan bebatuan memohonkan ampun baginya Masya Allah Pada malam ketujuh Bagi yang melaksanakan sholat tarawih Seakan-akan menemui zaman Nabi Musa AS Dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman Pada malam kegelapan Allah s.w.t. akan memberikan segala sesuatu Yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim AS Pada malam kesembilan Orang yang sholat tarawih mendapat pahala Seperti layaknya pahala ibadah Yang dilakukan oleh para Nabi Pada malam kesepuluh Allah s.w.t. akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat Bagi yang sholat tarawih Pada malam kesebelas Bagi orang yang sholat tarawih Kelak, ia akan keluar dari dunia Atau mati Seperti hari Dimana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya Masya Allah suci ya anak-anak ya Belum punya dosa apapun Pada malam ke-12 Dia akan berjalan di hari kiamat Dengan wajah yang bersinar Bagaikan rembulan di bulan purnama Masya Allah Pada malam ke-13 Pada saat hari kiamat tiba Yang melaksanakan sholat tarawih Akan selamat dari segala macam keburukan Pada malam ke-14 Malaikat menjadi saksi Bagi yang tarawih Sehingga kelak di hari kiamat Dia akan perlu Dia tidak perlu dihisap Atau dihitung amalnya Pada malam ke-15 Seluruh malaikat Dan malaikat Yang menyaga arj Bersama-sama Mendoakan selamat Kepada orang yang sholat tarawih Amin 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 Pada malam ke-16 Allah subhanahu wa ta'ala Kelak akan menulisnya Termasuk ke dalam golongan Orang yang selamat dari api neraka Dan mendapat keberuntungan Yang masuk syurga Amin Pada malam ke-17 Yang sholat tarawih Akan diberi pahala Seperti layaknya para nabi Pada malam ke-18 Para malaikat berseru Hai hamba Allah Yang melaksanakan sholat tarawih Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberi ampunan Kepadamu dan kedua orang tuamu Amin Ya Allah Pada malam ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala Kelak akan mengangkat Derajat yang sholat tarawih Di syurga Firdaus Pada malam ke-20 Bagi yang sholat tarawih Diberi pahala layaknya Orang yang mati syahid Dan orang-orang sholih Pada malam ke-21 Allah subhanahu wa ta'ala Kelak akan membangunkan Untuknya sebuah rumah Yang terbuat dari cahaya di syurga Pada malam ke-22 Jika hari kiamat kelak tiba Maka yang akan selamat Dari segala bentuk kesusahan Dan kebikungan Pada malam ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala Akan membangunkan sebuah kota Di syurga Ini tentunya Bagi yang sholat tarawih Pada malam ke-24 Bagi yang sholat tarawih Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan 24 doa Yang akan dikabulkan Pada malam ke-25 Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghilangkan Siksa kubur untuknya Amin Pada malam ke-26 Allah subhanahu wa ta'ala Meningkatkan baginya Pahala selama 40 tahun Amin ya Allah Kemudian pada malam ke-27 Tiba di hari kiamat kelak Dia akan melewati jembatan Syurat al-Mustaqim Seperti kilat yang menyambar Pada malam ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat seribu derajat Baginya di dalam syurga Pada malam ke-29 Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala Seribu kali ibadah haji Yang diterima Masya Allah Pada malam ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai hambaku Makanlah buah syurga Minumlah minuman syurga Mandilah dari air syurga Aku Tuhanmu Dan kamu hambaku Ya Allah Masya Allah Kita di Anggap oleh Allah Ya Kita Dianggap hambanya Oleh Allah Alhamdulillah Kita sudah Diterima oleh Allah Maka dari itu Kita Bisa makan Minum Dan mandi Dari apapun Yang berada di syurga Demikian penjelasan Kitab Durotun Nasihin Dalam riwayat itu Setiap karawih Pada malam-malam Ramadan Mempunyai Keistimewaan Sendiri-sendiri Seakan-akan Bila tertinggal Salah satu malam Tidak dapat digantikan Malam yang lain Alhamdulillah Semoga anak-anak Bisa mengerjakan Puasa Dan Solat Tarawih Dengan maksimal Dan sempurna Tanpa bolong Tanpa kurang Apapun Di tahun ini Kemudian yang kedua Keutamaan Solat witir Solat witir Memiliki Keutamaan Antara lain Sebagai Tambahan Solat Solat witir Sebagai Solat tambahan Hadith Nabi Menjelaskan bahwa Solat witir Adalah Solat yang Dianjurkan Untuk Dikerjakan Di antara Waktu Solat Fardu Yakni Isya Dan sebelum Waktu Subuh Datang Yang kedua Sebagai Penyempurna Solat malam Solat witir Adalah Penutup Dari Solat malam Yang dilaksanakan Baik Sebelum Maupun Setelah Bangun Tidur Dan Tanpa Solat witir Tidak akan Sempurna Solat malam Atau Kiyamul Layil Seseorang Jadi Anak-anak Kalau Solat malam Solat tahajud Jangan lupa ya Witirnya juga Dilaksanakan Nah Usah banyak-banyak Tiga saja Tidak apa-apa Kemudian yang C Solat witir Dikintai Allah Allah Sangat menyukai Sesuatu Yang ganjil Karena Allah Adalah Satu Sebagaimana Rokaat solat witir Yang ganjil Minimal satu ya Anak-anak Paling banyak Sebelas Dan Witir merupakan Salah satu Ibadah yang Dicintai Allah Kemudian Dikabulkan Doanya Waktu Melaksanakan Solat witir Adalah Waktu yang Tepat Untuk Berdoa Dan Merupakan Waktu yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Solatnya Disaksikan Para Malaikat Solat witir Yang dilaksanakan Di Penghujung Malam Disaksikan oleh Malaikat Dan Malaikat Tentunya Akan Membawa Berkah Dan Ikut Mendoakan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang S Tidak Pernah Ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Tidak Pernah Meninggalkan Solat Witir Dan Apabila Ia Meninggalkannya Beliau Akan Mengkodok Solat Witir Yang Ditinggalkannya Tersebut Masya Allah Ini Solat Sunnah Beliau Menganggapnya Yang G Diberi Petunjuk Dan Kekuatan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Orang Yang Melaksanakan Solat Witir Akan Senantiasa Merasa Kuat Dalam Menghadapi Cobaan Di Dunia Ini Dan Doanya Akan Senantiasa Didengar Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Anak-anak Kalau punya Masalah Atau Punya Kesulitan Mintanya Hanya Kepada Allah Jangan Kepada Manusia Karena Kita Hanya Bisa Dan Alhamdulillah Terima kasih Banyak Anak-anak Sudah Mempelajari Pelajaran Fikih Yang Bu Eni Berikan Semoga Ilmu Yang Kita Pelajari Bersama Ini Dapat Bermanfaat Untuk Anak-anak Di Rumah Semoga Kita Semua Selalu Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Masih Tetap Semangin Belajar Di Rumah Jangan Bosan Tetap Belajar Meskipun Ada Di Rumah Kita Berdoa Semoga Tahun Depan Atau Tahun Ajaran Baru Ini Bulan Juni Kita Sudah Bisa Masuk Dan Bertemu Dengan Bapak Ibu Guru Di Sekolah Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh